Halo sore guys, kembali lagi dalam acara Poles Podcast LESH Oke, kali ini sebelum kita mulai guys ya Ini kata karena kita ngikutin protokol kesehatan Kalian harus saya tembak dulu ya Siap Biar kalian nanti oke gak tembakannya, oke Buka aja mas Oke, 35,6 Dek, silahkan disini Disalurkan gimana mas Oke, oh keren, 34,5 Oke Oke, 35,6 Oke, keren semua semua ya Oke, berarti kita disini alhamdulillah sehat semua Oke Oke guys, apa namanya Seri podcast Poles hari ini Kita kedatangan tamu Siswa-siswi dari SMA Negeri 6 Surakarta Dan SMA Negeri 1 Surakarta Ini ada, nanti akan memperkenalkan masing-masing Kita mulai langsung aja ya Ini, apa Salah sakut tuh Ini perwakilan dari pengurus OSIS OSIS masing-masing Ada ketua OSIS SMA Negeri 1 dan juga OSIS SMA Negeri 6 Surakarta Oh, bukan Saya bukan Oh, ketua-ketua OSIS ya Tapi perwakilan OSIS ya Oke, keren-keren Oke, selanjutnya langsung aja ya Kita mulai dari sini dulu nih Dari SMA 6 Surakarta Silahkan untuk memperkenalkan diri dulu Siap, perkenalkan nama saya Ahmad Dewi Sesa Oke Biasa teman-teman semua menganggil saya Deo Oh, Deo? Oke Kenapa kalau dipanggil Deo mas? Karena kalau panggil Ama, enggak begitu enak Oh gitu, Ama, ama-amat gitu ya Oke Kalau Deo kan Yo, Deo Enak, enak ya Oke, oke Oke Yo, yo, Deo, yo Dari SMA 6 Perwakilan dari SMA 6 Dan pengurus OSIS juga Mas Dewi ya Pengurus OSIS Oke, Mas Dewi pengurus OSIS di apa? Seksi apa? Atau mungkin perwakil OSIS? Pokoknya perwakilan pengurus OSIS Berarti SMA 6, perwakil OSIS dia Suma di SMA ini Oke, mantap Oke, selanjutnya dari SMA 1 Bisa perkenalan dari mulai dari 1 Mana dulu ya, silahkan Saya Fasihah Nafirah Mas Santoso Oke Teman-teman biasa memanggil saya Sihah Oke Saya di OSIS jadi wakil ketua 2 Oke, Sihah wakil ketua 2 ya Dari SMA 1, Surakarta Oke, terima kasih Sihah Selanjutnya, Mas siapa? Perkenalkan nama saya Pradikta Isyam Kamadan Oke Teman-teman biasa memanggil saya Dikta Pakai G di tengah Oke Pakai G di tengah ya Jangan sampai keleru ya Kalau T nanti Dita Beda nantinya Oke Mas Dikta sebagai ketua OSIS Oke, ketua OSIS SMA 1, Surakarta ya Oke Oke guys, ini apa namanya Bintang tamu kita sangat keren-keren Ini anak-anak muda yang istilahnya di SMA-nya sangat terkenal Dan bertalenta itu ya Yang mempunyai Perkegiatan di OSIS Organisasi Siswa Intrasekolah ya OSIS ya Oke Tema hal ini cukup menarik Jadi Kita akan mengatakan tema tentang Pemuda aktif Berprestasi Dan Berorganisasi Jadi kalau kalian Pemuda yang aktif itu Tidak hanya bisa Berprestasi Dan juga harus kalian bisa Bintar berorganisasi Oke Langsung aja Ini ada beberapa Nanti yang akan coba kita Diskusikan gitu ya Diskusikan Mas Dio Mas Dikta Dan Mbak Jiha Jiha ya Iya Jiha Oke Untuk di OSIS ini Di OSIS itu kalian Sudah ngikutin OSIS ini Sudah kelas 1 Atau Berapa lama kalian Juran gitu Saya dulu Saya sudah ikut OSIS itu Dari kelas 1 SMP Masa itu Saya dulu kelas Kelas 7 itu Saya sudah ikut OSIS Oke Kelas 7 8 9 Nah masuk SMA Saya ikut OSIS lagi Oke Ini berarti dia memang Mempunyai hobi OSIS Iya OSIS passion Oke OSIS passion Oke OSIS passion Oke OSIS passion Terus Kenapa kamu memilih OSIS itu Karena pertangannya itu Saya berpikir itu Menarik Oke Jadi Saya pas SMP itu Ada kegiatan Seperti pentas seni Oke Nah panitia-panitianya itu Kayaknya asik Bawah hati Oke Oke Teman-teman Ini ada Masuk Masuk-masuk Banyak Kayak asik gitu Saya tertarik Wah Saya kayaknya Bisa seperti itu Saya tertarik masuk Dan akhirnya Seleksi kan Seleksi Masuk Begitu Kelas 7 Kelas 8 Kelas 9 Akhir itu Sudah Selesai Oke Tapi tidak punya motivasi Waduh aku naik dati OSIS Itu hati itu enggak kan Oh Udah Hatinya rintal Oh iya Hatinya rintal Oke Oke Keren Keren Terus ini nih Saya juga mau tanya Ke ini nih Ke Mas Dikda Selagu ketua OSIS SMA Negeri 1 Surakarta Apakah Sejak dari Mungkin SMP juga Mengikuti organisasi OSIS Iya Saya dari SMP Kelas 7 Juga Oke Oke Oh gitu Tapi senang juga ya Ngikutin OSIS ini Senang karena apain Ya senang tapi Enggak gede-gede Hat deh Soalnya sekolah saya Enggak punya hat deh Oh Tapi motivasi apa lainnya Motivasi Keren gitu Ada kakak-kakak bisa berdiri depan Adi-adi itu keren Bisa bikin fun Oke Oke mungkin melihat Ini ya Poh du senioritas Tapi senioritas dalam hal positif gitu ya Oke mungkin banyak Orang OSIS itu kan Merasa Bahwasannya Wow ini tadi terkenal Sisi tambahannya Tapi mungkin Sisi positif-positif yang lain Juga banyak Terus apa namanya Kalian di OSIS Tapi kan dituntut juga Untuk Orang tua Pasti menurut kalian Juga berprestasi gitu ya Dari sisi akademis Sisi juga Akan lebih Bagus Meningkatkan itu Terus bagaimana sih kalian Untuk cara mengatur waktu Kalian Kira-kira gimana Dari Silahkan Dari Dia dulu Ya Kalau saya itu Biasanya Ada Waktu-waktu yang Emang Saya prioritasin Buat belajar Oke Jadi kayak Kita bagi waktu Misalkan Saya kalau misalkan Ngurusin OSIS itu Malam Berarti paginya Sampai siang Saya tanggung jawab Saya benar-benar belajar Supaya ketinggalan pelajaran Karena kan Kegiatan OSIS itu Banyak banget Dan jadwannya itu Padat banget Oke Banyak banget Dan padat lain Banyak banget Dan padat Mas Diyo Banyak banget Dan padat itu Pastinya hampir sama Ya OSIS SMA 1 SMA 6 Mungkin di Solo Juga sama Gimana Mas Diyo Cara menghadapinya Kalau saya Antara akademis Dan Organisasi Saya Memaksimalkan Waktu yang ada Jadi misal Pas saya Belajar Saya memperhatikan Dengan serius Keren Saya OSIS Saya juga Berkegiatan Dengan serius Jadi Kalau saya itu Prinsipnya Kalau melakukan sesuatu Jangan setengah-setengah Jadi Kalau misalnya Iyayaya Jadi Kalau misal Belajar OSIS Saya serius Apalagi main game Juga serius Saya melakukan apa saja Serius Oke Karena main game Itu menjadi salah satu Hobi juga Ya Sebagai referensi Oke Tapi kalian juga Ada tantangan juga Dengan mungkin Dari orang tua kalian Siswa yang lain Mungkin tetangga kalian Itu anak Mungkin sama-sama SMA 1 SMA 6 Loh dia kemarin Kok pulangnya jam 2 Kalian pulangnya jam 6 Kalian ngapain aja Gitu kan Orang tua pasti akan bertanya Seperti itu Bagaimana Trik-trik Atau mungkin Cara-cara Untuk Menjelaskan ke orang tua Bahwa kamu itu Bener-bener Tidak melakukan sesuatu yang Negatif Gitu Kira-kira gimana Kalau saya sendiri Mas punya trik yang lucu Oke Jadi saya kalau misalnya Pulang sore Terlalu malam Kalau dulu pas SMA masih ditanyain Sekarang udah gak begitu Soalnya ada Karena ada sering Oke Kalau SMA dulu Kok pulangnya lama Nungguin apa Konsumnya belum dateng Jadi Saya nungguin itu dulu Mas Belum dateng Jadi Masih bisa ditoleransi Jadi Orang tua sudah ini ya Cukup memahaminya Ya mungkin karena komunikasi Dengan orang tua Ini sangat penting sekali Yang penting mungkin Salah setunya bisa pamit Sekarang kan Raja Gita Bisa kan Bapak, Ibu Saya pulang ke ini Ada acara apa Mungkin untuk mempercayai Di foto atau video call Mungkin gitu ya Cara itu ya Kalau mbak Dia Kira-kira gimana Kalau saya Itu emang Orang tua Dari awal Udah izin kan pasti Maksudah osis kan Kita pasti izin dulu Kalau udah izin gitu Terus ya Udah terserah saya gitu Misalkan ada acara osis gitu Ya udah orang tua Fine-fine aja Gak nanyain Gak gimana Yang penting kita tanggung jawab Sama tugas-tugasnya Oke Berarti yang penting Tanggung jawab gitu ya Tanggung jawab Jangan sampai Orang tua Sudah memberikan Apa namanya Kepercayaan Nah kepercayaan gitu ya Kita malahan ini Dikiranya malahan tau-tau Dimana Gak jelas gitu ya Tau-tau malahan keluar di Apa namanya Di media sosial gitu Wah itu juga Dalam hal negatif mungkin Tapi saya rasa Kalian juga pasti akan melakukan hal positif gitu ya Oke Bicara tentang organisasi di era pandemi Ya kan era pandemi Nah ini kalian kan kita sudah anggur 6 bulan ini Kita Belajarnya dengan cara jauh kan PCC kan Kalian mungkin dengan via zoom Atau ada juga WA group dan lain-lainnya Tetap kreatif gitu ya Akan dilakukan beberapa Terus rencananya apa lagi nih kegiatan-kegiatan Dalam apa yang akan kalian lakukan nih Kira-kira apa Kira-kira Yang dilakukan mungkin Satu bulan ke depan Atau dua bulan ke depan Adakah Sudah dirapatkan sekarang Mau berkegiatan apa Seperti itu Ada gak kira-kira Dari SMA 1 Mau dari SMA 1 Kalau kegiatan sih ada Tapi masih Rahasia Oh rahasia Jangan suai lah Oke Menjadi Durpress Eh surpress Oke Durpress untuk mahasiswa Isiswa lainnya gitu ya Oke Mantap-mantap Keren ini dari SMA 1 dan SMA 6 ini Oke Apa namanya Tambah lagi Kalian ini Pastinya Organisasi kalian juga Masti merasakan Antara Adanya Pandemi ini Apa Adanya PGG ini ya Pasti ada Secara pengetahuan Secara skill Secara Perasaan Gitu kan Yang kalian Apa nih Mungkin bisa sedikit bercerita Dari bisik pelajaran kalian Terus dari sisi mungkin Pengetahuan yang kalian dapatkan Dengan adanya Pembelajaran PCC Terus adanya Skill yang beradaptasi Yang biasanya setiap hari Bangun tidur Apa namanya Aku terus mandi Tidak lupa Kau Sigi gitu ya Terus berangkat ke sekolah Naik motor Tapi sekarang Bangun tidurnya Santai Habis itu Cek handphone dulu Pada PCC Waduh kamera Gak usah saya hidupkan Saya ambil tiduran aja Misalkan gitu Nah ini adalah Salah satu contoh-contoh Hal baru Tidak-idak gimana nih Kalau menurut kalian nih Ya oke Mas Dita Kalau saya mulai dari Antusias Mulai berkurang Antusias Ya itu yang paling penting Buat masa PCC sekarang Oke Antusias yang gimana Saya sendiri Antusias saya tuh Mulai berkurang Mulai antusias mandi Oke Oke Antusias mandi juga berkurang ya Tapi hari ini tadi mandi kan Mandi ya Siaman Terus apa lagi Antusias buat Ikut belajarin juga agak kurang Soalnya dengerin guru moceh lewat DAP itu Gak males gitu loh Oke Terus apa lagi Itu kangen banget suasana kelas Kalau belajar di rumah tuh sendirian Gak bisa bilang sama temen Gak bisa awal-awal Terus gak bisa jahitin gurunya Gak bisa agak nakal-nakal dikit gitu Oke Oke mungkin gak ketemu gepetan gitu juga ya Tentu Termasuk sih Tentu Termasuk itu juga ya Oke Dio kalau Dio Saya banyak mas Banyak perubahan yang terjadi Jadi saya sebelum Corona ini Paling keliatan itu bentuk visi saya mas Oke Visinya gimana Jadi bentuk visi saya itu Sebelum Corona itu karena saya itu Aktif basket mas Oke basket Saya bola basket itu Bola adalah teman Iya Nah itu Saya itu aktif Jadi banyak kegiatan Jadi Makan saya itu kan makan banyak Tapi Keluarnya juga banyak Oh iya Nah tapi setelah visi ini Karena makan terus Makannya sama Tapi kegiatannya kan berkurang Oh iya Saya itu dari 60 Saya 80 Sekitar Oke 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 20 kilo mas Oh iya 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 Nah karena itu Saya Sadar Sadarnya gimana Saya sadar dan Beberapa Minggu ini mungkin mas Saya setiap hari Saya sampe teman-teman ini Saya jogging dimana mas Pagi-pagi Oke Mulai membersihkan Meniatkan diri itu Mandi pagi terus Jadi semangat lagi gitu Karena Kalau saya Sebelum-sebelumnya Itu jenuh mas Jadi dirumah terus Dirumah terus Paling nakal-nakal Sekolahnya Ngemut-ngemut Ngemut 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 apa di Oke oke Nakalnya itu mas Iya iya oke Nakalnya bisa colut Oke Kalau sekarang balik nakalnya Left Google Meet Oke Susar Iya 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 Gitu Jadi mungkin Google Meetnya sambil tidur Ata apa Gitu ya Saya kalau Google Meet nggak pernah pakai seragam Nggak nggak Pakai apa itu berarti Color Oke Tapi ada poin positifnya juga ya Ada poin nambah 20kg tadi ya Nah itu Sangat positif Iya Positif juga Berarti ini sangat berpengaruh terhadap ini Skill Skill Nah untuk skill sendiri mas Jadi saya punya skill baru Oke Selama Corona ini Karena dijadikan kepepe dirumah terus Gitu mas Jadi saya Punya skill Kopas cepet Oke 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 Jadi Brandly adalah teman saya Oke Keren Keren Berarti kamu sekarang lebih Ber teknologi gitu ya Lebih Melang IT Melang IT Oke Dan mungkin lebih banyak cara-cara tikus Untuk bagaimana membuat tugas-tugas guru Dengan mengetik seperti ini Tahu-tahu keluarnya di Oh banyak trik Iya Keren 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 Dan saat Saya males nulis Ada jasa nulisin Ada Rahasia Rahasia Oke ini berarti cara-cara baru ya Cara-cara baru Cara-cara baru Tapi kalau disalurin ke positif juga Sebenarnya masuk Oke ya Mungkin dari sisi pengetahuan dan positif juga Banyak waktu luang di rumah gitu ya Itu juga hal positif Mungkin Kalian sering berselancar di Google Mendapat hal-hal baru gitu ya Jangan berselancar mungkin Bisa juga berselancar ke game online gitu ya Iya PUBG mungkin gitu ya Ada main PUBG gak? Saya ML Oh ML Mobile Legends ya Oke Mobile Legends nanti Itu juga bisa menghasilkan uang juga ya? Atau kalian juga Boros ya Boros ya Oke Boros juga gitu ya Oke 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 Terus nih Kalian pastinya kan Di rumah nih Kalau saat ini kan Mungkin peran disini keluarga Atau orang tua gitu ya Orang tua kan sangat penting sekali Untuk membantu kegiatan belajar kalian gitu Kira-kira Menyikapi Itu gimana? Apakah orang tua itu Di rumah juga memberikan Kadang memberikan arahan Atau orang tua mungkin semakin Ternyata Di rumah kok Oh ternyata Papa baru tau orang tuanya Kok ternyata galak Mungkin dia kayak Pernah anak-anak berditu Kira-kira gimana nih Orang-peran orang tua Menurut Kamu di rumah sangat ini gak? Penting banget sih Berat orang tua di rumah itu Bahkan kadang Kalo Apa ngejar-ngejar tugas Lebih parah daripada di Oh gitu Gimana kok belum dikerjain Ini kok laporan itu Belum ngerjain Oh gitu Soalnya orang tuanya dewa guru Gitu Oke oke Orang tuanya dewa guru gitu ya Oke oke Berarti lebih parah anunya Maksudnya mungkin ya Kamu itu sebenernya Demi kebaikan kamu kan Demi kebaikan semua Kalo dia di Ini gak Ah cepet dia bangun basket Atau baga sebagainya Eh Saya jadi Anu mas Saya buju-bujiin orang tua Oke Jadi Pertama-pertama kan Saya Sebenernya internet saya aman-aman aja Oke Tapi halusan Wah ini gak bisa ngirim Gak bisa ngirim Pasang wifi Ya Jadi bisa pasang wifi Oke Jadi poin positifnya Sekarang Ada PJC ini Paling gak rumah ada wifi baru Ya ada wifi Dan kamu mengurangi Beli kuota itu ya Iya Orang tua itu ya Karena kok Google Meet Boston bisa liat Bateran B2 Wah Jadi sebenernya gak pernah lihat aman Tapi Keluar di timeline Terus Oke 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 Ya ini keren-keren banget ya Terus ini Temen-temen Nantikan ini Menarik sekali Ini part 1 nya Biar nanti ada part 2 nya Oke Pesan untuk ini Temen-temen kalian nih Temen-temen kalian yang Sekarang Mungkin di rumah Nah Yang nanti Dengerin podcast Singkat ini Pesan ke Kira-kira apa nih Pesan kalian untuk Temen-temen kalian yang sekarang PJC di Arabandemi ini Mungkin pesan kepada Bapak ibu guru juga boleh Pesan kepada Orang tua juga boleh Seperti itu Tapi pesan ke temen-temen kalian gimana? Dimulai dari Diyo dulu Diyo Kalau saya sih Simbol sih mas Jadi Pandemi ini Tidak Mengurangi kita untuk Menglatih skill kita Oke Melatih skill Oke Do Ya oke Oke Do what you love Do what you love Love what you do Oke Ini nyadu lah Ini nyadu Jadi Meskipun terhambat Misalnya gak ada Kan bisa latihan sendiri Misalnya begitu Jadi Jangan Malah ngendu Oke Jangan ngendu Nanti kalau pandeminya balik Kagok Oke Jadi tetep harus berkreatif Ya harus Harus Oh ada falsafat-safat ini Ojo Mandek ugek ugek Gila ya Gila gitu Ura ba-ura-ura wah Ura apa? Ura ba-ura wah Ura ba-ura wah Kita ura ba-ura mamah Oke 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 keren Terus dari Nanti Kalo buat temen-temen, kalo misalkan udah kerjain tukis jangan pelit-pelit Soalnya gue nya tuh kalo kasih tukis tuh, wah udah banyak Terus abis itu, iya ada yang mepet Itu disitu dibangun kerja sama, saling membantu Mungkin saling ini ya, memberikan pengetahuannya Mungkin tambahan belajar kelompok secara online Masalah gue gotong royong Oke gotong royong gitu ya, dalam hal positif Oke keren, terus kalo dikta Ya pesan saya sama kayak Menteri Kesehatan Menteri Kesehatan biar kita bisa ketemu bareng pas Corona ada selesai Keren, oke kita juga ini ya temen-temen ya Berharap semoga pandemi ini segera Berakhir dan kita juga bisa normal kembali gitu ya Jadi intinya adalah kita harus selalu tetep Walaupun di era pandemi ini kita belajar secara online gitu ya Tapi harus selalu kreatif Walaupun berorganisasi juga harus dengan cara yang baru Baru, new normal yang baru gitu ya Dengan cara apapun yang penting kita harus selalu berkreatif gitu ya Oke temen-temen, terima kasih kehadiran kalian Di sore ini yang cukup menggairahkan bagi temen-temen podcast gitu ya Yang denger juga nanti seneng semua ini Dan denger kalian Ini part 1, nanti pasti ada part 2 Yang keren habis dan oke habis, kokil habis ya Tetep dengerin Poles Podcast Lesehan Solo Bersimfoni Sampai jumpa Pertemuan berikutnya Top keren